Intro Halo guys, dolar Amerika Serikat merupakan salah satu mata uang dengan nilai tinggi yang ada di dunia Saking berpengaruhnya dolar Amerika, sampai banyak negara yang menggunakan mata uang ini sebagai mata uang utama negaranya Padahal negara tersebut bukanlah Amerika Serikat Salah satu penyebabnya karena mata uang ini dianggap paling stabil guys Tapi tau gak, ada fakta menarik loh tentang mata uang dolar Amerika Serikat Kira-kira apa saja itu? Simak video berikut ini guys Inilah fakta-fakta menarik uang dolar Amerika Serikat Nah sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe Subscribe dulu ya dan jangan lupa juga klik tombol like-nya In God We Trust Pernah ngeliat uang kertas dolar Amerika Serikat belum guys? Di lembaran uang bernilai satu dolar mereka ada gambar sebuah piramida bermata satu Ada juga tulisan berbunyi In God We Trust Dulu kalimat itu muncul untuk kali pertamanya di lembaran uang dolar Amerika Serikat pada 1 Oktober 1957 saat perang dingin berlangsung Pencantuman tersebut bertujuan untuk membedakan Amerika Serikat dari seterunya Uni Soviet yang menyatakan diri mereka ateis Nah sebenarnya kalimat itu sudah ada sejak tahun 1864 di uang koin mereka terdahulu Menteri Keuangan saat itu Salmon Peaches menerima banyak permohonan dari orang-orang taat Dari penjuru negeri yang meminta agar Amerika Serikat mengakui ketuhanan Salah satunya dengan cara mencantumkannya pada uang koin Nah pada 19 Juli 1955 presiden Amerika Serikat kala itu Dwight D. Anson Howard menandatangani undang-undang yang mengharuskan Tulisan In God We Trust muncul pada semua uang kertas dan koin dan menjadikan kalimat tersebut sebagai semboyan nasional Amerika Serikat Bahan Pembuat Dolar Namanya juga uang kertas Pasti bahannya terbuat dari kertas kan? Eits, jangan salah paham dulu guys Umumnya uang kertas yang ada di berbagai negara dibuat dari polimer Tapi gak semuanya kayak gitu Ada juga yang membuatnya dari serat kapas dan campuran kain yang merupakan bahan dari uang kertas pun sterling dari Inggris Ada juga yang salah satu bahan bakunya adalah serat kapas yang merupakan bahan pembuat uang kertas rupiah Nah kalau uang kertas dolar Amerika Serikat terbuat dari apa? Ternyata uang kertas dolar Amerika Serikat dicetak menggunakan bahan baku serat pohon pisang abaka guys Dan tau gak, gak sembarangan tempat bisa ditanami pohon pisang jenis ini Jenis pohon pisang abaka bisa tumbuh di Filipina dan Indonesia tentunya Kamu bisa menemukannya di desa Esang, Sulawesi Utara Serta di kawasan pegunungan Gampong, Suku Buluh, Aceh tentunya Pecahan Terbesar Berapa pecahan mata uang terbesar yang kamu tau guys? Kalau rupiah yang kita tau kan cuma mentok sampai 100 ribu Nah sama juga dolar Amerika Serikat Mereka pernah mengeluarkan pecahan uang sebesar 100 ribu Tapi kalau 100 ribu dolar Amerika Serikat dikonversi ke rupiah Jadinya bisa mencapai 1,4 miliar rupiah guys Pada tahun 1934 ketika Amerika Serikat dipimpin oleh politis yang religius bernama Woodrow Wilson Pecahan uang 100 ribu dolar dibuat Cuman uang tersebut gak dipublikasikan ke publik Uang tersebut hanya digunakan oleh Federal Reserve Terkontaminasi dengan kokain Jangan sembarangan megang sesuatu guys Sehabis menyentuh uang kertas Kita gak tau kan dulunya siapa pemilik uang tersebut Bisa jadi uang yang kita pegang ternyata terkontaminasi bakteri Sama dengan kasus dolar Amerika Serikat ini nih Sebuah perusahaan penelitian asal New York Amerika Serikat mengatakan Jika ratusan spesies mikroba bisa hidup pada lembaran uang kertas Salah satu mikroba tersebut menyebabkan tumbuhnya jerawat Mikroba mulut hingga teridentifikasi pada beberapa jenis binatang dan virus Gak cuman itu Ada juga yang sampai terkontaminasi dengan obat-obatan terlarang Berdasarkan penelitian tadi Jenis lembaran 10 dolar Amerika Serikat mengandung obat-obatan terlarang jenis kokain Faktanya guys uang kertas bisa terkontaminasi bakteri Dan sejenisnya karena mengalami perputaran cukup jauh Bahkan selembar uang kertas bisa bertahan pada siklus perputaran Atau berpindah dari satu tangan ke tangan lain selama 10 hingga 15 tahun Semakin tinggi nilai suatu uang Maka semakin besar juga uang tersebut bisa dipalsukan guys Banyak orang jahat yang mau merap keuntungan dari hal tersebut Ambil contoh dolar Amerika Serikat Mereka membuat dolar palsu yang nantinya disebarkan ke negara yang sekiranya menerima transaksi dengan dolar Kasus seperti ini kerap terjadi di wilayah Amerika Selatan, Eropa Timur, dan Timur Tengah Gak ketinggalan juga di Indonesia Sebenarnya gak cuman dolar aja guys yang dipalsukan Banyak juga pemalsuan uang negara kita sendiri yaitu rupiah Untuk itu kita harus tetap waspada dan mengerti cara membedakan uang asli dan uang palsu guys Nah itu dia fakta menarik uang dolar Amerika Serikat Gimana menurutmu videonya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu Gimana menurutmu? Gimana menurutmu? Gimana menurutmu?